Intro Buzulpa menyalahkan Anjani atas meninggalnya Zeya Buzulpa pun berkata kepada Jihan jika kematian Zeya menguntungkan Jihan karena Anjani tidak punya anak dari Amar saat ini Sementara itu Jihan punya anak dari Amar Jihan pun berencana agar percepat rencananya agar Amar menalak Anjani Tiba-tiba Anjani pingsan dan Bu Erni pun minta Anjani dibawa ke rumah sakit Dava terlihat sedih dengan kondisi mamanya Bu Erni pun menenangkan Dava Di rumah sakit dokter pun menjelaskan jika Anjani sedang hamil satu bulan Amar pun senang mendengar berita baik tersebut Anjani tidak tahu harus senang atau sedih dengan keadaan ini Bu Erni pun minta Anjani bersyukur meski sedih kehilangan Zeya Di rumah Buzulpa mempengaruhi Pak Malik agar Amar mau menalak Anjani Jihan merasa Anjani menyebabkan Zeya meninggal dunia Karena Jihan merasa selama ini telah baik menjaga Zeya Bu Erni pun beri kabar kepada Pak Malik jika Anjani hamil Buzulpa dan Jihan pun kaget mendengar berita tersebut Jihan merasa nasib Anjani selalu beruntung Aris akan mengantarkan bulan pulang Tiba-tiba preman pasar menelpon Aris Bulan mengangkat telepon tersebut Tapi tiba-tiba telepon tersebut dimatikan Bulan merasa curiga kepada Aris jika nomor tersebut mengincar Aris Terlihat Dava yang sedih kehilangan Zeya Dava tidak punya teman lagi Bu Erni pun beritahu Dava jika Dava akan punya adik lagi Buzulpa pun datang dan berkata Jika nantinya bayi Anjani akan lahir dan meninggal Jihan pamit pulang karena tidak ingin merepotkan Anjani Buzulpa pun setuju jika Jihan pulang ke rumahnya Dan minta Amar menjaga Jihan Namun Bu Erni berkata jika Anjani butuh Amar Amar pun minta mamanya untuk sementara menjaga Jihan Bu Erni minta Anjani untuk tidak dengarkan mertuanya Amar pun minta Anjani untuk istirahat Di rumah Zeya terus menangis Jihan minta Buzulpa menjaganya Buzulpa sebenarnya malas mengurus bayi Tiba-tiba seseorang mendatangi Jihan Ternyata Bakislah dibalik semua itu Bakis yakin jika Jihan pura-pura lumpuh Bakis berniat merekan Jihan berdiri Namun gagal Buzulpa pun kaget jika Jihan selama ini pura-pura lumpuh Buzulpa pun melihat Bakis di luar rumah Bakis memberitahu Bulan jika Jihan tidak lumpuh Bulan berencana memberitahu Amar soal itu Tetapi tidak punya bukti Bakis ingin melabrak Jihan Namun Bulan minta Bakis menahan emosinya Buzulpa pun tahu jika Bulan yang telah menyuruh Bakis Jihan bertanya-tanya siapakah yang telah menyerangnya Jihan pun mengaku kepada Buzulpa jika selama ini dia pura-pura lumpuh Buzulpa memberitahu Jihan jika Erwinlah telah menyerang Jihan Dan mereka akan bongkar kebohongan Jihan Anjani bersyukur hamil lagi Amar minta Anjani menjaga bayinya baik-baik Dava ingin tidur ditemani Anjani Tetapi Anjani tidak bisa karena harus istirahat Dan Dava ditemani oleh Amar Bakis pun beritahu Anjani jika Jihan tidak lumpuh Sayangnya Bakis tidak sempat merekam jika Jihan tidak lumpuh Bakis merasa Jihan penyebab Zeya meninggal dunia Anjani pun pergi melabrak Jihan Terima kasih telah menonton